Audio Jumbo Audio Jumbo Oke, adek Jadi kita bicara yang santai aja adek ya Kan adek sudah 2 tahun disini ya 2 tahun ya Apa adek sudah bisa bahasa Bugis? Cede-cede Ini bapak dari Koran Mil Bisa bergabung juga ini Bisa dampingi pak disini Apakah adek sudah punya pacar? Liga pacar Liga pacar Kalau bahasa Bugisnya Kalau saya mau makan Bahasa Bugisnya apa itu? Melomandre Melomandre Berarti hanya apa Hanya mengerti Ketika dihidupkan sama orang ya Begitu ya Kenapa adek bisa memilih Puan Rimang Galatun Jadi universitas Pilihan maksudnya begitu Karena apa Di Papuas ya Banyak ini toh Tanunnya subur Baru saya Memang masuk pertanian disana Baru dari situ Pindah kesini Sejak tahun berapa adek pindah kesini? Oh transferan Transkip nilai ya? Oh begitu Apa itu namanya? Transkip nilai ya? Fakultas mana di Cendrawasi? Di Cendrawasi ya? Di mana ya? Di Cendrawasi itu di Jaya Pura Oh di Jaya Pura Kalau ini di Anu Agak naik di gunung ya? Iya Berapa jam ini dari Anu? Dari kota ke ini? Kalau Naik masingat dari Dari Kayak Jaya Pura ke tempatnya Adek Kalau naik mobil tuh Itu Dari Bermalam juga Bermalam di jalanan? Iya Tapi saya pikir sekarang sudah bagus jalan disana Tidak Masa Masih Masih belum bagus ya Untuk ke tempatnya adek disitu Terus bagaimana kalau ada hasil Misalkan pertanian Dibawa pakai apa nanti dari sana? Pakai pesawat Berarti lebih 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 Anu banyak anggaranya ya? Berapa Berapa orang adek Kuliah di Ini Di 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 Sengkang Iya Di Sengkang Di Sengkang Berapa orang Dari Papua Oh sendiri Lagi di Papua sana Yang pindah ke sini Sendiri ya Pindah sendiri Jadi tinggal di mana? Apa tinggal Makos atau bagaimana? Di Di Rumah Bapangkat Bapangkat Oh mantan itu Selain kuliah Adek punya pekerjaan di sini Tidak ada Kalau Dari teman-teman Bina sosial Kalau ada Bicara Keluari Dari Bina sosial Oh kita ikut gabung Di situ Selama ini Bolak balik Iya Dua tahun Di Papua Baru balik Baru balik Sudah Satu pulang ini Sudah berapa Lama Kakaknya Di sini Kalau di sini Nanti Sudah Recana Dua pulang Di Buriko Oh di desa Buriko Bagaimana adek Menyikapi Orang-orang Buriko Orang-orang Bugis Yang ada di sini Keraman Rencana cari istri Di sini Kemudian Adek-adek Dari Papua Identik Dengan Suka makan Apa itu Dari Pinang Apa itu Halo Halo Bisa nyikap Biasa Alosi Maksudnya Kita Punya Semacam Itu Kalau dari Prabowo Tapi habis Karena Sanggota Juga Dari Kupang Banyak Jadi Dibagi Ada juga Makan Alosi Pinang Kalau di sini Alosi Pinang Di Baladu Kan banyak Di sini Di pasar Tradisional Di sini Banyak Alosi Banyak Banyak Adek Mau beli Berapa Di pasar Kalau kita Jalan Ke Desa Terbanyak Di Pohon Pinang Di Desa Mana Di Desa Mana Di Desa Banyak Banyak-banyak. Sampai itu daun-daun apa itu rapok? Kalau rumah kasar itu rapok. Daun siri. Ada-ada juga banyak kapur di sini? Banyak di pasar? Di pasar buri itu ada. Apa manfaatnya itu, adek? Bagi kesehatan itu? Apakah untuk kekuatan ini? Untuk gigi saja. Untuk gigi, tapi giginya ada. Jatuh dari motor ya? Patah-patah. Kalau adek berapa bersaudara ya? Kalau saya lima. Orang tua kerja? Orang tua aku dulu ke Pada Desa, tapi meninggalnya. Waktu saya masuk SMA, meninggal baru saya ini. Dibantu sama Bapak Angkat, sama Mamai. Bapak Angkatnya dari mana? Orang Bugis ya? Tidak, dia orang Tator. Tapi lahir besarnya di Sengkang. Baru dia mengajar di Papua, dosen juga. Oh, dia dosen di Papua? Ya, dia yang kirim kita ke kuliah di sini ya? Oh, gitu. Ya, ya, ya. Mungkin ada yang adek mau sampaikan sama Bapak? Saya. Atau adek mau bertanya sama Bapak? Silahkan, silahkan. Tanya sudah, adek. Tanya sudah, adek. Tanya. Tanya. Tanya sama, adek. Ini pernah tugas di sana? Pernah tugas di sana? Saya tugas di Papua, sudah sering kali saya tugas di Papua. Jayapura, Walmena, Ninati. Walmena di tinggal mana kah? Ninati. Di Walmena? Di Airport itu. Oh, di Bandar? Punca Jaya-Wijaya. Oh. Tugas di Merauke. Merauke banyak rusak itu tau? Iya. Kalau lagi rusak. Ah, iya. Ah, ketemu sahabatnya ya? Hahaha. Aduh. Itu sudah sering kesana. Ya. Bagaimana kondisi keamanan di sana? Sekarang? Kalau sekarang aman kan tidak tahu juga. Kalau tapi kita aman. Begitu. Siapa tau ada, kita mau tanya sama Bapak? Ya. Tanya. Apakah Bapak sudah punya pacar? Tanya-tanya. Maksudnya begini, kalau ada yang mau belajar ini, kan ada juga di tempat saya ini apa? Ya. Ya. Yang sawah organik. Jadi silahkan adik datang ke tempat saya kalau ada waktu. Kita sama-sama belajar. Nanti siapa tau itu bisa dibawa, di edukasikan di tempat adik di sana. Jadi yang jelas intinya saya sementara membangun padi organik, padi bebas kemiak. nanti setelah ada sertifikat baru saya berani saya katakan padi organik sekarang padi bebas kimia jadi ada kos anggaran, tiga anggaran disitu saya hilangkan anggaran racun di hama, racun bojo, dengan racun rumput nah itu tiga, jadi bisa ada, bisa ada kita sering ke lapangan kalau sudah waktu nanti karena kita menggunakan mesin transpencer cara tanamnya, kemudian pakai jarak, pindah jadi memang nanti mengetiknya ke depan bagaimana kita mengedukasi petani ini kembali ke jaman dulu jangan sistem hambur nah edukasinya begitu, karena itu hasilnya kecil kira-kira apa kesan adek selama pakaian disini? mungkin ada, bisa share-share ada pacar atau bagaimana nanti bisa pacar, belum ada jadi siapa tau ada yang mau disampaikan kepada cewek-cewek bugis yang ada disini? haud deh, wakati kan satu posko itu banyak juga, tapi kalau anggaplah satu posko itu ya saudara semua ya ya saudara semua begitu, jadi tidak ada pikiran begini tidak pernah dijahili-jahili sama teman-teman? tidak ada tidak ada, tapi semuanya ramai-ramai ya? iya, ramai-ramai wah hebat selama kakak yang disini, kira-kira apa yang sangat terkesan sama adek? kakak Bana sudah tahu cara pengolahan pupuk organik yang dari sampah itu ditaruh, dibakar, sampai numpus sampahnya sudah dibakar saya tidak mengerti yang sudah jadi debu nah, kemudian dibawa ke sawal dan dijadikan pupuk organik nah, saya tidak mengerti dulu? itu terlalu lakukan terlalu lakukan kemarin saya anukkan ambil kan ada tempat sampah di koran mili itu tempat sampah sudah numpuk bakar mungkin sekitar ada 300 kg ada enam karun, kemarin saya angkat itu saya pakai skop kemarin saya masuk ke karm, baru saya bawa ke sawal bagaimana sih? saya mau merahmur sebentar ini sebentar baru saya mau karmur bagaimana sih? jadikan pupuk jadikan pupuk atau ayam tapi dipermentasi dulu simpan dulu dalam ini nanti sudah agak lama baru kita bawa ke sawah iya, iya, iya sebenarnya ada juga pupuk begitu 30 ribu harganya per 50 kg ada yang harus dijual di Jendeponte itu di daerah Bangkala itu maksudnya berapa kilo itu? 50 kg oh dari teh kambi teh kambi, teh muda katanya bagus tapi itu memang dipermentasi dulu maksudnya di silpan dulu dalam satu lubang dulu dan sudah lama agak bergabung dengan tanah bagus kalau masih begitu masih panas di atan ini panas di ya masih ada gas oke oke adek masih ada mau disampaikan? tidak ada tidak ada ya tidak kepada kerabat yang ada di Wamena orang tua keluarga di sana yang sempat melihat video ini iya, iya, iya kalau teman-teman bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudara yang ada di Papua kalau lihat saya saya bukan dari orang Papua tapi di sini Kak sendiri baru ketemu abang-abang baru bincang-bincang Kak jangan lupa apa apa subscribe subscribe like di like di like oke makasih